Terima kasih ada masih bersama kami dalam sungguhan sepinjuk berita. Jelang pelantikan, ratusan kepala desa atau kades terpilih menjalani geladi serta screening kesehatan dengan rapid antigen. Dari ratusan kades terpilih, seorang kades dari kecamatan Madiun terindikasi positif antigen. Satu persatu dari ratusan kepala desa terpilih di Kabupaten Madiun menjalani tes kesehatan dan screening COVID-19 serta geladi bersih upacara pelantikan kepala desa. Dari ratusan kepala desa yang mengikuti tes cepat antigen, berdasarkan informasi, ditemukan seorang kades terpilih di kecamatan Madiun terindikasi positif antigen. Selanjutnya, pihak panitia meminta yang bersangkutan untuk pulang ke rumah untuk menjalani isolasi mandiri dan disarankan tes PCR. Sedangkan dalam pelantikan kepala desa yang rencananya akan dilangsungkan pada tanggal 2 Februari nanti, kades yang terindikasi positif antigen tetap dapat mengikuti pelantikan melalui virtual. Jika tahun-tahun sebelumnya, pelantikan digelar besar-besaran dengan menghadirkan keluarga kades terpilih, namun tidak untuk tahun ini. Secara teknis, pelantikan yang akan digelar di Pendopo Mudagraha Pemkap Madiun hanya menghadirkan kades terpilih saja. Ini adalah salah satu upaya kita dalam rangka tangan protokol kesehatan. Makanya kami katakan ini masih di era pandemik, maka pada hari ini, gladi, kita lakukan gladi pelotor, kita lakukan antigen ya. Semua peserta yang akan dilantik dilakukan antigen. Kalau ada yang positif, nanti tetap kita lantik, tetapi prosesi lantikan nanti secara teknis tidak secara langsung. Nah, nanti bisa pakai Zoom, dengan media Zoom dilantik, tetapi dengan media Zoom. Karena agar tidak terjadi penularan. Itu belum cek ini tadi, saya barusan datang. Sehingga nanti prinsip siapapun nanti kalau yang ada calon terpilih ini, ada misalkan dinyatakan positif dalam antigenya, ya dimohon dengan sangat untuk bisa dilihat mengerti, untuk segera nanti tetap bisa mengikuti pelantikan dengan metode Zoom. Selain itu, fasilitasi perangkat virtual Zoom juga diberikan untuk masing-masing desa yang diikuti oleh BPD, Panitia Tingkat Desa, perangkat desa, serta keluarga kades terpilih agar dapat menyaksikan prosesi pelantikan secara virtual.